Banyak cara yang dilakukan para penghobi ikan cana untuk membuat ikan cana miliknya menjadi galak Hal ini tidak lepas karena ikan cana yang galak merupakan poin plus dan menjadi daya tarik tersendiri bagi para penghobi ikan cana selain warnanya Tentunya sangat menyenangkan dan membanggakan jika memiliki ikan cana yang galak Namun faktanya tidak semua orang bisa membuat ikan cana miliknya menjadi galak Oleh karena itu dalam video kali ini saya akan mencoba memberikan saran tentang bagaimana cara membuat ikan cana menjadi galak Jadi tonton video ini sampai selesai Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe channel ini sebagai bentuk apresiasi dan dukungan terhadap terciptanya video ini Langkah pertama untuk membuat ikan cana Anda menjadi galak adalah membuat ikan cana tersebut merasa nyaman Sangatlah sulit untuk membuat ikan cana menjadi galak tanpa membuat ikan tersebut merasa nyaman hidup di tempatnya Apalagi jika ikan tersebut merasa stres dan terancam Sebaiknya Anda melupakan saja keinginan untuk memiliki ikan cana yang galak karena hal tersebut sangatlah mustahil Jadi perhatikanlah hal ini dengan baik Lalu bagaimana cara membuat ikan cana merasa nyaman? Ada banyak cara yang bisa Anda lakukan Di antaranya seperti menggunakan akwarium yang ideal agar ikan cana bisa bergerak dengan leluasa Menjaga kualitas air agar tetap sehat untuk ikan cana Dan memperhatikan kesehatan ikan cana dari jamur, bakteri, dan sebagainya Hal tersebut sangat penting dilakukan agar ikan cana cepat beradaptasi dan merasa hidup di tempat barunya Langkah yang kedua untuk membuat ikan cana menjadi galak adalah menjaga kualitas air tempat pemeliharaan Seperti yang sudah disinggung di awal bahwa salah satu cara untuk membuat ikan cana merasa nyaman adalah menjaga kualitas air Tapi pada langkah kedua ini saya akan menekankan pentingnya menjaga kualitas air dalam proses membuat ikan cana menjadi galak Air merupakan habitat ikan cana Tanpa air yang baik, ikan cana tidak akan mungkin hidup nyaman dan berkembang apalagi menjadi galak Oleh karena itu, perhatikanlah kualitas air yang Anda gunakan untuk memelihara ikan cana Dalam hal ini, Anda bisa mengendapkan air yang akan digunakan untuk melihara ikan cana terlebih dahulu agar air tersebut lebih stabil Selain itu, Anda juga bisa menambahkan daun ketapang yang sudah diolah ke dalam air pemeliharaan Daun ketapang mengandung antibiotik, anti jamur, antibakteri dan membuat pH air lebih stabil Selain itu, daun ketapang dipercaya dapat mempertebal warna ikan cana Selain itu, kandungan lain dalam daun ketapang juga dapat menurunkan stres pada ikan cana Oleh karena itu, penting bagi Anda untuk menambahkan daun ketapang ke dalam air pemeliharaan ikan cana Langkah ketiga untuk membuat ikan cana menjadi galak adalah dengan memberikan pakan hidup Di alam liar, ikan cana biasanya memakan makanan hidup seperti ikan kecil, udang, cacing, serangga dan sebagainya Sehingga ikan cana tersebut mau tidak mau harus berburu dan mengejar makanannya supaya dia bisa makan Keharusan untuk memburu ini membuat mental pemburu ikan cana di alam liar sangat terjaga Oleh karena itulah mengapa di alam liar ikan cana ini sangatlah galak Berkaca pada kasus tersebut, maka jika Anda ingin membuat ikan cana Anda menjadi galak Maka berikanlah makanan hidup untuk ikan cana Anda Agar mental pemburu ikan cana Anda dapat terasah setiap hari Sehingga diharapkan lama-kelamaan ikan tersebut akan semakin agresif dan galak Langkah keempat yang harus Anda lakukan untuk membuat ikan cana Anda menjadi galak adalah Mempuasakan ikan selama beberapa hari Mempuasakan ikan merupakan cara yang lumayan efektif untuk membuat ikan cana menjadi galak Dengan mempuasakan ikan cana, ikan tersebut akan merasa lapar Dan naluri bertahan hidupnya akan bangkit seiring bertambahnya rasa lapar Sehingga dia akan berusaha sangat keras untuk bisa mendapatkan makanannya meskipun dengan cara yang agresif Dalam hal ini Anda bisa mempuasakan ikan Anda selama 2 hingga 3 hari sampai ikan tersebut benar-benar merasa lapar Setelah itu, permainkanlah ikan cana tersebut dengan makanannya Buatlah dia mengejar-ngejar makanannya sampai dia merasa marah dan bertindak agresif atau galak Lakukanlah hal ini beberapa kali sampai ikan tersebut sadar bahwa dia tidak akan bisa mendapatkan makanan jika dia tidak bersifat galak Langkah yang kelima untuk membuat ikan cana menjadi galak adalah melatih mentalnya dengan patung cana ataupun cermin Salah satu yang berperan penting dalam galaknya ikan cana adalah kondisi mentalnya Ikan cana dengan mental yang bagus biasanya akan mengikuti naluri alaminya untuk bersifat galak melindungi teritorialnya dari ancaman luar Oleh karena itu, untuk membuat ikan cana menjadi galak Anda harus memastikan bahwa mental ikan cana Anda dalam keadaan baik Banyak cara yang bisa Anda lakukan untuk melatih mental ikan cana Salah satunya adalah menggunakan patung cana ataupun cermin Mungkin jika Anda penghobi ikan cana pasti tidak asing atau minimal pernah melihat patung ikan cana di suatu tempat Patung ikan cana tersebut dibuat bukan tanpa alasan, melainkan dibuat untuk melatih mental ikan cana Caranya adalah dengan mendekatkannya secara perlahan pada ikan cana yang ingin dilatih mentalnya Ketika patung ini didekatkan, biasanya ikan cana akan marah dan berusaha mempertahankan diri Oleh karena itu, kita bisa memanfaatkan patung ikan cana ini untuk menaikkan mental dan kepercayaan diri ikan cana Sehingga mentalnya lebih agresif dan galak Benda yang kedua yang bisa Anda gunakan untuk melatih ikan cana adalah cermin Cara menggunakannya hampir sama seperti patung ikan cana Yaitu dengan cara didekatkan dan membiarkan ikan cana melihat dirinya sendiri di pantulan cermin Ikan cana biasanya akan menganggap pantulan dirinya sebagai musuh Sehingga dia akan marah dan berusaha menyerang cermin tersebut Teruslah goda ikan cana Anda dengan cermin sampai mental ikan cana tersebut terbentuk dan menjadi agresif Langkah yang keenam untuk membuat ikan cana menjadi galak adalah Jangan terlalu sering memberi makan Mungkin ini adalah salah satu pantangan yang harus Anda lakukan jika ingin ikan cana Anda menjadi galak Hal ini bukan tanpa alasan Karena ikan cana yang terlalu banyak makan jangankan bersifat galak Untuk bergerak saja biasanya dia akan malas Biasanya dia hanya akan berdiam diri di dasar ataupun di atas permukaan air Mungkin ikan cana yang banyak makan akan mempercepat pertumbuhannya Tapi hal ini juga akan berdampak pada mental ikan cana itu sendiri Jika Anda memang berniat membuat ikan cana Anda menjadi galak Maka perhatikanlah hal ini dengan baik Langkah terakhir yang bisa Anda lakukan untuk membuat ikan cana Anda menjadi galak Hal ini adalah sering berinteraksi dengan ikan cana itu sendiri Mungkin bagi sebagian orang hal ini terlihat tidak terlalu penting Tapi sebenarnya hal ini sangatlah penting daripada kelihatannya Hal ini karena ikan cana yang sering berinteraksi dengan manusia Atau kita sebagai pemiliknya biasanya tidak memiliki rasa takut terhadap manusia Hal ini tentu sangat penting jika ingin membuat ikan cana menjadi galak Bagaimana mungkin ikan cana menjadi galak jika melihat manusia saja dia ketakutan Maka dari itu sering-seringlah untuk berinteraksi dengan ikan cana Anda Minimal ketika Anda hendak memberinya makan So itulah beberapa langkah cara untuk membuat ikan cana menjadi galak Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai Jangan lupa subscribe channel ini dan sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa subscribe channel ini dan sampai jumpa di video selanjutnya